Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru lillah Wa la haula wa la kuwata illa billah amma ba'du Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Jamaah pengajian haji ad-dakwah rombongan 1 tahun 2009 Rumiin maktapipun wonten bahutmah Kula kala hewu songong ye berangkat ye wonten bahutmah Kala hewu sedoso berangkat malik mbele akin jamaah ad-dakwah Kata Sundi kabaripun bapak ibu rostoyong Alhamdulillah sehat Pun Pinten tahun ini segini haji nih 13 2019 13 13 tahun 13 tahun Sehat 14 tahun Waktunya ku rakroso Nerti-ngerti Telulas tahun Uh sebulus Rambulah tahun Rakroso Malam mongko Ngerti-ngerti Ra'ono bareng Ya rakroso Alhamdulillah Irobbil alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang selalu tiada henti-hentinya Melimpahkan nikmatnya kepada kita semua Kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat Dan hari ini kita sempat berkumpul dalam majelis taklim ini Untuk ngaji Mudah-mudahan mendapat pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga tersurah selalu untuk junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Salallahu alaihi wasalam Semoga kita bisa mengikuti Apa yang diteladankan Apa yang dicontohkan Apa yang diperintahkan oleh beliau Sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup Di dunia ini sampai di akhirat nanti Allah rumah amin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Pada pengajian kali ini Saya akan mengajak Bapak Ibu semua piknik Mau gak diajak piknik? Kelihatannya ini kan wajah-wajah kurang piknik Terima Pak Lalu pandemi ya Pak Pandemi gini Oh tempat wisatanya rame Dalam ya macet Mau ngawak diwimawon Yang terima ngomah ya Bapak Ibu Ya ajak piknik mau ya Bapak Ibu Mau Pikniknya kemana? Yang dekat apa yang jauh? Apa pikniknya ke Mekah? Jengkulot tergi Insya Allah tanggal 13 Mei Pak Lukman akan mengantar Jamaah Umroh Saudara-saudara kita yang akan Melaksanakan ibadah Umroh Insya Allah Kalau situasinya memungkinkan Kita pikniknya jauh sekalian Kemana Bapak Ibu? Ke surga Kita akan piknik ke surga Piknik itu Nama lainnya Tamasya Tamasya itu sebenarnya diambil Dari kata dalam bahasa Arab Artinya jalan-jalan Ada yang bilang piknik Ada yang bilang Tamasya Ada yang bilang wisata Melancong ya Melancong rekreasi Macem-macem Kita akan Piknik Kita akan jalan-jalan Jalan-jalan ke surga Kalau kita piknik itu kan Tujuannya untuk melihat-lihat Suasana ya Bapak Ibu Keadaan di sana bagaimana Kita piknik ke Bandung Bandung itu seperti apa Yang belum pernah ke sana Terus kita piknik ke Bali Melihat suasana Senajanto Kadang-kadang Di piknik itu ada sumbut Ke karpannya gede Tekan gue ini Aku tak neng biswai Kesel Nah, apa yang ada Suka Jogja Lu ada Kalau ada yang ada yang ada yang mencari Mencari Bukan Mencari 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 Nah, ini Kadang-kadang Seorang diri Dua ini Orang Sembodoh Suka Memang Orang Orang Dijak Menopo Menikau Leluasa Bapak Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Kita akan melihat Suasana Surga Melalui Jalan Yang namanya Jalan Al-Insan Maksudnya Kita akan Melalui Surga Kita akan Melihat-lihat Surga Melalui Surat Al-Insan Surat Yang ke-76 Di dalam Al-Quran Jadi Jalan Untuk Melihat Surga Itu Banyak Ya Bapak Ibu Di Banyak Ayat Atau Di Beberapa Hadis Tetapi Kali Ini Kita Akan Piknik Kesurga Melalui Jalan Al-Insan Yaitu Surat Al-Insan Dimulai Dari Ayat Yang ke-12 Ayat Yang pertama Supaya Lebih Afzor Kita baca Bareng-bareng Dulu Nanti Selebihnya Saya saja Yang membaca A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wajajahum Bima Sobaru Wajajahum Bima Sobaru Jannatawah Hariro Jannatawah Hariro Sodakallahu Al-Azim Sodakallahu Al-Azim Kita akan Memulai Jalan-jalan Kita Ke Surga Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajajahum Bima Sobaru Dan Dia Allah Memberi Balasan Kepada Mereka Karena Kesabaran Mereka Jannatawah Hariro Balasannya Berupa Surga Dan Pakaian Sutra Dari Ayat ini Kita Tahu Ternyata Yang Masuk Surga Itu Adalah Orang-orang Yang Sabar Bapak Ibu Nggak Tahu Ini Wajajahum Bima Sobaru Allah Memberikan Balasan Kepada Orang-orang Yang Sabar Berarti Yang Masuk Surga Itu Orang Yang Sabar Atau Saratnya Masuk Surga Itu Harus Sabar jelas nih ini maksudnya suarga disini emosi yang senangannya mureng-mureng, yang gampang tersinggung gimana sih? gak masuk lah orang suarga itu tempat yang serba menyenangkan kok di antara penghuninya pasti ya saling menyenangkan orang-orang kok penghuni surga kesenggol mureng, apa menih misu wah gak banget deh nah milo syaratnya masuk surga itu adalah sabar sabar di dalam perilaku kita dan sabar di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sabar itu kan menurut ulama bermacam-macam ya Bapak Ibu ada as-soberu fil musibah ada as-soberu fil ibadah ada kesabaran ketika kita menghadapi musibah ada juga kesabaran di dalam kita beribadah kalau menghadapi musibah orang yang sabar itu tidak 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 muring-muring atau berbunyi-bunyi bosoh jowoni muni-muni tetapi orang yang sabar itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un orang yang sabar itu ketika mendapatkan musibah yang disebut adalah Allah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kabehki kabungannya kusti Allah kok ya rapopo nek disuun Bali karo kusti Allah menikot yang ingkang sabar di dalam menghadapi musibah as-soberu fil ibadah orang yang sabar di dalam beribadah kados panjenengan menikot konsolat sabendino seumur hidup gak sedino kok pengli momen kok ya dilakoni ini kurang jenengan sabar luar biasa atau bapak ibu singra sabar ya kurang kelakon tenang senajanto judul islam tapi karena panjenengan sabar kemudian sholat itu dijalankan dengan penuh ketekunan bapak ibu diberi perintah untuk melaksanakan ibadah haji walillahi alannasih hijjul bayti manis tawto'a ilaihi sabila kon haji menikot ibadah sing pepaan orang mengbutuh awak ninggi butuh ragat yang membutuhkan waktu yang cukup lama kok ya dilakoni karena bapak ibu sabar di dalam beribadah ikidawe kusti Allah bismillah dilakoni berangkat haji berarti panjenengan menikot sampung gadahi persaratan masuk surga bapak ibu yaitu sabar saya iki monggari menekuni kesabaran liyani kesabaran liyani ini aku ini dalam rapat cocok sabar rapat cocok aku dahar kepeneran sabar pacok aku pendapat buju nih sabar racocok kalau pendapati anak putu nih sabar gitu racocok kalau tanggane sabar Hai nek arp nuruti emosi ini kurang meh bendino emosi toge Bapak Ibu nah oleh karena itu kita harus berlatih sabar karena syarat masuk surga itu adalah sabar kemudian kita juga tahu ternyata di surga itu nanti ada pembagian seragam bapak-ibu seragamnya nopo wakari roh ya pakaian sutra nek saat ini bapak-bapak direng pareng ngagem sutra soh neng suargo mawon ngangguk sutra Hai soh ada pembagian seragam saja sak durungi mlepuki didumi seragam jeneng anak paling seneng tahu ada dum-duman dum-duman seragam bunyiki angsal jatah seragam pengajian wah seneng banget kamu kok yorunan neng seneng deh amin nih kok jadi besok dress code nya itu ketika di surga itu adalah pakaian sutra bapak-ibu muttaki inafiha alal ara'ik la yarawna fiha samsawwala zamharira yuk kita masuk lagi karena kita piknik ke surga melihat suasana di dalamnya seperti apa bapak-ibu di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan mereka tidak merasakan di dalamnya panas matahari dan tidak pula dingin yang sangat berarti suasana tenggeru suargo ini nyantai banget nih relax muttaki inafiha alal ara'ik nih kurak nek coro bahasanya diwek leha 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 layah layah kelumah-kelumah gelundang-gelundung karena apa nyantai banget itu cari nek pensiunan itu istilahnya bakulan semongkong sebabnya menggelundang-kelundung nih dalem nah wis nyantai apun apun bar pengabdian panjang muttaki inafiha alal ara'ik jadi suasana di dalam surga itu begitu nyantainya bapak-ibu ini menunjukkan betapa bahagianya orang yang ada di dalamnya dan udaranya pun sangat nikmat panas enggak dingin enggak sekecoh sangat nih kemudian wadhaniyatan alaihidhi laluha wadzullilatskutufuha tazlila dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya terus suasananya lagi surga itu suasananya penuh dengan pohon-pohonan pohonnya rimbun tentu suasananya kemudian menjadi sejuk dan beberapa pohon atau pohon-pohon itu mengeluarkan buahnya dan dimudahkan bagi penghuni surga itu untuk memetik buahnya dan terus wawwane tinggrandul wotenduhur rasang lunjak apa menen datak nganggu genter pun di petik mawon saget dimudahkan untuk mengambilnya waduh suasana kok ngatan meniko indah-indahing ya bapak ibu ya kita membayangkan begitu indahnya suasana di surga yang seperti itu dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang bening seperti kaca kenal lagu gelas-gelas kaca bapak ibu Nia dan Nia itu kalau anda kenal lagu itu sejak dulu dipopulerkan berarti anda sekarang sudah tua meniko tahun 85an kita lihat suasana di surganya di tempat jamuannya jadi ada tempat makan khusus untuk para penghuni surga meniko ternyata peralatan-peralatan makannya sedemikian lengkap kemudian juga diberikan perabot-perabot makan dari perak kemudian gelas-gelas yang bening gelas-gelas dari kaca yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya ukurannya ukurannya ini pun pas buh kedini sepiro popo doh karo gelas yang temeri wallahu aklam tetapi itu menunjukkan bahwa di surga nanti kebutuhan makan kita pun terjamin wadahnya sudah diukur disesuaikan dengan pas dengan yang di suku gelasnya gede-geden rake sambat tau gak ngaiwedang kok nganggu ceret ha 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 rah wangun rah wangun rah wangun rah wangun ingin ya nguruntel keciliknya ngerasani gak ngomong cilik sak lekan wentek gong gata nama adewin itu nah disurga nanti Kita sudah diberikan tempat-tempat Dengan ukuran-ukuran yang sudah disesuaikan dengan kita Di dalam surga itu Mereka diberi minum segelas minuman Yang campurannya adalah Yanjabila Jaya 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 itu minuman surga Bapak Ibu Wah cocok ini Pak Kalau masuk angin ini terus jaya Kau anggir bisa Ini lega banget ini Kalau bapak ini jaya Wah susah itu Begitu mumet melayu ini ngangkringan Bapak-bapak ini Terus piar Yang didatangkan dari sebuah mata air surga Yaitu Salsabila Yang namanya Salsabil Atau Salsabila Kalau ada anak yang dinamakan Salsabila itu Idenya Dari surat al-insan ayat 18 ini Bapak Ibu Jadi Dari Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda Apabila kamu melihat mereka Kamu akan mengira mereka Mutiara yang bertaburan Dilengkapi dengan pelayan-pelayan yang penampilannya bagus-bagus Muda-muda Tentu saja bersih-bersih Kelimis-kelimis Di surga nanti Yang melayani Bapak Ibu adalah pelayan-pelayan yang muda Dan tetap muda Yang wajahnya berseri-seri Yang digambarkan disini Lu'lu'a man surah Bagikan mutiara yang bertaburan Wajah kok kadus mutiara yang bertaburan ya Bapak Ibu Cemelorot Bersinar Bersinar Nah ini kini rak malah Jendengan girap-girap Nek nonton sing Wajahnya bersinar Tapi nanti Di surga itu Pelayan-pelayan Panjendengan Wajahnya itu berseri-seri Wa ina ro'aita thamma ro'aita na'ima wa mulkang kabiro Dan apabila kamu melihat disana Di surga maksudnya Niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan Dan kerajaan yang besar Nanti kalau Bapak Ibu di surga nanti Itu kemungkinan besar akan gumun Bapak Ibu Wah betun Wah Bik tenang Wajah Dian Wah malah di dan-dan itu Wah dia ini di Ingu beratah Di sana ini Tidak tahu Wah Dian Dian Mencinta gede banget Kalau tahu Atau jaka jama'at haji ini di surga akan melihat suasana bangunan yang begitu megahnya kenikmatan-kenikmatan yang bermacam-macam Wong Panjenengan di dunia ini saja menikah sudah dibuat terhiran-hiran ketika berada di suatu tempat yang pelayanannya bagus Panjenengan menginap di hotel berbintang lima pelayanannya luar biasa Panjenengan itu kalau jalan pasti disapa sama pegawai hotelnya itu Bapak Ibu selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu disapa, ngerti ini kok, ini suasana surga orang-orang yang jelai, pokoknya orang-orang yang suarga kok ketemu gabrus melengos ngemboten-ngenten yang suarga nggak ngerti ini kok ketemu dilurui selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu kalau Panjenengan kelihatan ada kesulitan kalau di hotel itu kan didekati sama pelayannya bisa saya bantu Pak, Bu menikah nah ide ini ternyata yang mengambil orang lain untuk membuat pelayanan yang sangat mewah di dunia ini Bapak Ibu padahal kita yang yang punya ajaran seperti itu kenikmatan yang luar biasa Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih pun komplit menikah pelayanannya penganggun Panjenengan ya komplit pakaiannya pakaian sutra ada yang halus ada yang tebal diberikan perhiasan wah senang banget so ibu-ibu so wah aku duwe gelang rasur pamer kabin duwe podo karena semua dikasih ya nah ini besok di surga itu perhiasan perhiasan juga diberikan sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu diberi balasan masyukur itu disyukuri jadi Allah itu mensyukuri maksudnya memberikan balasan Allah itu memberikan balasan atas usaha bapak ibu semua jadi kata terakhirnya kata kuncinya adalah innah hadha kenalakum jaza'a sesungguhnya ini adalah balasan bagi kalian semua ini dibalas ini kurang berarti yang diberi balasan itu pernah melakukan sesuatu yang menyenangkan kepada yang memberi balasan tau gak panjenengan diberikan balasan oleh Allah karena panjenengan sudah melaksanakan perintah Allah sudah menjauhi larangan Allah usaha usahamu diberi balasan oleh Allah dunia itu sawah ladangnya akhirat di dunia ini kita menanam menopo kemawon yang diperintahkan oleh Allah kita menanam beramal baik kemudian nanti di akhirat balasan atas tanaman bapak ibu itu diberikan mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu bersabar dan selalu berbuat kebaikan dan mudah-mudahan surga yang indah ini nanti diberikan kepada kita semua Allahumma amin demikian piknik kita selesai wangsur mboten ya senajang atau suarga dengan kosek-kosek ya jenangan purun suarga purun nikmati saknigi eh ampun yang maupun kita tetap berharap mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat menambah amal kebaikan kita Allahumma amin mohon maaf segala kekurangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 12 12 sampai dengan 21 ini sebul Al-Quran pula kecil jadi moco jadi terima kasih